Waka Polres Padang Paryaman Kompol Armijon memimpin apel gelar pasukan operasi keselamatan Singgalang 2023 di halaman Polres Padang Paryaman. Apel gelar pasukan dihadiri Kepala Dines Pol Pepe, Dendamgar Padang Paryaman Sofrion, dan Ramil Lubuk Alung Letu Delri, dan seluruh jajaran Polres Padang Paryaman. Waka Polres menyampaikan secara umum kondisi Kamsel Tipkar Lantas di wilayah hukum Polres Padang Paryaman menjelang operasi keselamatan 2023 ini, terlihat kondusif. Namun masih ada sebagian masyarakat yang kesadaran dan kepatuhan berlalu lintas masih perlu ditingkatkan, seperti tidak memakai helm, bonceng lebih dari satu orang, kecepatan tinggi, melawan arus, melanggar larangan parkir atau berhenti, dan meninggalkan dokumen kendaraan atau pengemudi. Kondisi demikian memicu terjadinya kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Waka Polres Padang Paryaman menegaskan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Operasi ini dilaksanakan dengan mengutamakan tindakan primtif, serta didukung penegakan hukum lalu lintas, secara elektronik, dengan menggunakan neotestetis, mobile, dan teguran, dan tidak diperkenalkan melaksanakan penegakan hukum lantas secara stasioner. Alhamdulillah hari ini kita menggelar apel gelar pasukan operasi keselamatan Singgalang tahun 2023 dengan sandi operasi keselamatan Singgalang 2023 dengan melibatkan instansi terkait dari TNI, dari Dishob, dari Satpol PP, dan instansi lainnya. Jumlah personil yang dilibatkan dalam operasi ini berjumlah 38 orang dilaksanakan selama 14 hari, dimulai dari tanggal 7 bulan Februari sampai dengan tanggal 20 bulan Februari 2023.